Di atas bukit sana, di antara mereka ada yang lebih milih dunia Lebih milih gonimah Tapi itu padahal setelah mereka melihat kayaknya mereka sudah menang Bukan dari awal ya Artinya ini orang-orang yang setia sama Rasulullah dari awal Orang-orang yang istiqomak, orang-orang yang benar Cuman di tengah-tengah, di liat musuh sudah kalah, kocar-kacir, gonimah depan mata Itu yang lebih dipilih, itu yang lebih diserbu Sebagian milih itu, sebagian milih tetap di atas bukit Akhirnya karena sebagian kesana, sebagian tetap otomatis kekuatan berkurang Dan otomatis kita tahu semua Pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Pada waktu itu masih kafir, belum muslim Karena pada akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam Itu langsung puter balik ke belakang, menghabisin orang Islam Mau gak orang Islam kalah Pertanyaannya Apa maksudnya nih, dari kejadian orang Islam kalah Maka disini kata Sheikh Abdul Rahman dasar di Raimah Allah Hikmahnya ada dua Yang pertama, mereka kalah Gara-gara mereka menyelisihi perintah Rasulullah Kalau kita bilang emang enak kan gitu Jelek seperti ini kan Tapi yang kedua, jangan kita langsung suruh-suruh Ingat, kekalahan mereka Mereka luka-luka, mereka sakit dan seterusnya Ini menggugurkan dosa mereka Apa dosa mereka? Yaitu turun dari gunung Menyelisihi perintah Rasulullah Artinya apa? Disini kalau kita lihat Mungkin ya Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara muslim kita Kadang-kadang membuat dosa Kemudian dia ditipang Sakit Maka tidak serta-merta kita syukurin Kita syukurin Syukurin loh Enggak Kita ingat dua Dua sisi ini Sisi yang pertama Dia sakit mungkin emang dasar Gara-gara dia orang Males perhatian sama Islam Sehingga gara-gara dia Males ibadah Males perhatian sama Islam Allah hukum dia dikasih dia sakit Emang iya Tapi jangan lupa sisi yang kedua Kesalahan dia Gara-gara dia orang males Sholat males Ibadah males Belajar agama males Bisa jadi dengan sakitnya Dosa itu dihapus Cuman seringnya kita ini Ingatnya yang pertama doa Ya Ada orang Ngata-ngatain Islam Padahal dia orang Islam Ya ada kan Orang Islam Ngata-ngatain Islam Kemudian tau-tau Dia kualat Tau-tau Kita cuma syukurin aja Padahal kita gak tau Jangan-jangan Dia kualat Bisa ngapus Dosa dia kemarin Habis ngata-ngatain Islam Jadi ini ya Perlu kita ingat Kita perhatikan Ya kadang-kadang ada orang Yang dia Sholat aja males Gitu kan Akhirnya rejeknya Saran Dia sehingga Dia susah Gitu kan Mungkin iya Sekilas Bisa kita syukurin Gitu kan Gara-gara Males Ibadah Apa Jadi sekarang hidup Susah kan Mungkin sekilas Bisa unggit Tapi ingat Susahnya dia Itu bisa ngapus Dosa dia Apalagi Dosa Yang Seseorangnya Tidak menjadikan Dosa yang Tidak menjadikan Seseorang itu kafir Dosa-dosa kecil Atau dosa-dosa besar Yang tidak bisa Menjadikan Seseorang itu Kafir Enggak Serta-merta Langsung kita syukurin Kita ingat juga Jangan-jangan Dia begini Bisa ngapus Dosa-dosa dia Kemarin Sebagaimana Kejadian Kaum muslimin Saat Perang Uhud Mereka Menyelisih Berita Rasul Selalasalah Mestinya tetap Di bukit Eh turun bukit Apakah mereka Dosa Terus Apakah mereka Di hukum Kalah Tidak Ingat Dua penjelasan Yang pertama Mereka kalah Emang dasar Karena Mereka Menyelisih Berita Rasul Yang kedua Luka-lukanya Mereka Mereka mati Itu bisa ngapus Dosa Kesalahan Tersebut Kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menutup firmanya Dengan mengatakan Allah sudah ampuni Kalian Disini kaum muslimin Diberahut Sudah dijamin Diampuni oleh Allah Nah sekarang Yang tadi kita contohkan Ada saudara muslim Gila Gara-gara Dia Males ibadat Kemudian Langsung ditipa Penyakit Bahasa kita Kuala Kita gak tau nih Orang ini diampuni Apa enggak Gitu kan Kita vonis Diampuni juga enggak Kita vonis Enggak Diampuni juga Enggak Sehingga Ini diantara prinsip Akidat Ahlu sunnah Wal jamaah Tidak vonis Orang sebarang Ada orang Mala sholat Tahu-tahu Dia kualat Langsung kita bilang Wah paling itu Allah murka Sama dia Nanti juga Enggak lama Dia mati Paling Di neraka Enggak bisa Kita katakan Demikian Ada pun Kau muslim Di perang Uhud Allah berfirman Langsung Walapad afa Angkum Sungguh kalian Sudah dimahamin Dulu Waktu menjelisih Rasul Sudah dimahamin Wallahu Fadlin Alal Muminin Loh Kau bisa dimahamin Karena Allah Memiliki Karunia Yang melimbar Ruah Karunia Yang banyak Bagi orang-orang Yang beriman Allah memiliki Karunia Yang besar Buat mereka Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada mereka Karunia Islam Nomor satu Kata Umar Al-Khattab Dia mengatakan Kita Adalah Suatu kaum Yang Allah Muliakan Dengan Islam Barang siapa Yang nyari Selain Islam Allah akan Hinakan dia Maka karunia Terbesar Dari Allah Adalah Islam Kemudian Udah hanya Juga mereka Ditujukan Kepada Syariat Allah Ada orang Islam Tapi Gak ngerti Syariat Allah Mungkin Dia telah Dapat Karunia Yang besar Cuma Buat Kita-kita Yang ngerti Syariat Allah Ini Merupakan Karunia Yang besar Ketimbang orang-orang Yang tak faham Artinya orang Islam Yang dia faham Agama Derajatnya Satu Di atas Orang-orang Islam Yang biasa Sehingga Mari kita Semangat Kita belajar agama Mari kita semangat Kita Hadir Di majelis-majelis Talib Kita hadir Di kajian-kajian Kita Para ulama Sehingga Kita berada Satu derajat Lebih tinggi Ketimbang Orang-orang Islam Yang Yang biasa Karena orang Islam Ini banyak Cuma Di antara Orang-orang Islam Ini Ada yang Fokusnya Hari-harinya Gitu-gitu Saja Ada Yang dia Hari-harinya Tidak terlewat Dari hal yang Sia-sia Ada Moment Ada Kesempatan Untuk mengikuti Talib Dia hadir Dia duduk Sebentar Otomatis Dengan ini Derajatnya Akan Berada Satu Di atas Mereka Kemudian Juga Di antara Karunia Allah Kepada orang-orang Yang beriman Allah Ampuni Keburukan Keburukan Mereka Menyelisih Rasul Turun dari Bukit Udah hanya Diampuni Pali Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Gak puasa Lewat Sholat Udah hanya Diampuni Pali Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Karunia Ini karunia Dari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Karunia Yang lain Allah Memberikan Ganjaran Atas Musibah Musibah Yang mereka Alami Bahkan Nabi S.A.W. Menyebutkan Dalam hadir Yang lain Tidaklah Menimpa Seorang Muslim Walaupun Duri Kalau kita Mungkin Jarum Kali ya Ketusuk Kita Tangan Kita Tidak Dosa 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 Seseorang Ini kadang-kadang Kita dingin Sakit Kita dingin Dengan itu Dosa kita Bisa Terhapus Pokoknya Tidak ada Hal-hal Yang menimpa Orang Yang beriman Kecuali Akan Dihapuskan Dosa Dosanya Kadang-kadang Kita turun Tangga Kepleset Maka Ketahuilah Dengan itu Dosa kita Terhapuskan Kadang-kadang Kita lagi Naik motor Terpleset Atau Kadang-kadang Kita lagi Nyetandar motor Kaki kita Kejepit Dengan itu Dosa kita Dihapuskan Jadi Musibah-musibah Yang menimpa Orang-orang Islam Orang-orang Meriman Tidak ada Rugi-ruginya Dengan itu Dosa kita Dihapus Atau Kita lagi Nyuci Jatuh Kotor Sehingga kita Cuci ulang Dan capek lagi Dua kali Dengan itu Dosa-dosa kita Bisa Dihapuskan Jadi Tidak ada Hal yang Menimpa Orang-orang Beriman Kecuali Dosa-dosanya Akan Dihapus Dan Diantara Karunia Allah Atas orang-orang Yang beriman Yang lain Bahwasannya Tidaklah Allah Menetapkan Untuk mereka Suatu Kebaikan Atau Musibah Melainkan Pasti Hal itu Adalah Kebaikan Bagi mereka Ada orang-orang Yang beriman Rajin Solat Lima Waktu Masya Allah Itu Kebaikan Buat Mereka Ada orang-orang Yang beriman Rajin Belajar Agama Itu Kebaikan Buat Mereka Rajin Ke masjid Itu Kebaikan Buat Mereka Ada orang-orang Yang beriman Yang sakit Ada Ada Orang-orang Beriman Yang ditipu Ada Orang-orang Yang beriman Ditipu Ini Ditipu Ini Ini Juga Kebaikan Buat Mereka Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Karunianya Allah Menetapkan Suatu Kebaikan Baik Berupa Kebaikan Ataupun Suatu Kebaikan Baik Berupa Musibah Ya kadang-kadang Kita capek Atau kita Kehujanan Kita Kehujanan Kehujanan Ini Kebaikan Atau Keburukan Kalau Misalkannya Seseorang Mandang Kehujanan Ini Kebaikan Kayak Baru Hujan Langsung Dia lari Keluar rumah Girang Madi Hujan Dia Dia kan Mandang Kebaikan Maka Itu Kebaikan Buat Dia Ada Juga Orang Yang Mandang Hujan Itu Keburukan Dalam Artinya Keburukan Dalam Tanda Kutip Ya Kayak Pulang Kerja Atau Mau Berangkat Kerja Ya Hujan Akhirnya Dia pakai JAS Hujan Dia Berangkat Dingin Ini Juga Baik Bisa Menggugurkan Dosa Dosa Dia Atau Mungkin Lagi Buka Pintu Kejepit Ini Juga Bisa Menggugurkan Dosa Dosa Dia Maka Apabila Mereka Orang Orang Yang Beriman Tertimpa Hal Hal Yang Menyenangkan Lalu Mereka Mensyukurinya Niscaya Allah Membalasnya Dengan Balasan Orang Orang Yang Bersyukur Hujan Turun Keluar Madi Hujan Wah Senang Senang Bersyukur Kepada Allah Allah Kasih Pahala Orang Orang Yang Bersyukur Dan Apabila Mereka Tertimpa Hal Yang Menyakitkan Lalu Mereka Bersabar Niscaya Allah Membalas Mereka Dengan Balasan Orang Yang Sabar Hujan Terus Akhirnya Mau gak Mau tetap Harus Berangkat Kerja Pake Jas Hujan Ini Menyakitkan Cuma Dia Sabar Allah Kasih Dia Pahala Orang Yang Bersabar Yang Satunya Lagi Hujan Terus Keluar Kemudian Dia Bani Hujan Senang Dia Bersyukur Allah Kasih Pahala Orang Orang Yang Bersyukur Dua Duanya Luar Biasa Masya Allah Ya Makanya Nabi S.A.W. Mengatakan Dalam Hadith Mengatakan Orang Beriman Ini Orang Yang Paling Luar Biasa Orang Beriman Orang Paling Aneh Kenapa Dikasih Nikmat Dia Bersyukur Dan Itu Baik Buat Dia Kemudian Dikasih Keburukan Dikasih Hal Yang Menyangkitkan Eh Dia Sabar Ini Juga Baik Buat Dia Berbeda Dengan Orang Orang Yang Tidak Beriman Ketika Mereka Mendapatkan Nikmat Bersyukur Kagak Ketika Mereka Mendapatkan Sakit Yang Ada Neluh Bukan Bersabar Ada pun Orang Orang Yang Beriman Ini Orang Luar Biasa Tidak Mereka Mendapatkan Nikmat Bersyukur Masya Allah Dan Itu Baik Tidak Mereka Sakit Mereka Sabar Masya Allah Dan Itu Baik Jadi Kesimpulan Dari Ayat Ini Kita Lihat Ulang Di Halaman 602 Yang Pertama Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Maksudnya Apa Allah Menapati Janji Allah Benar Benar Nolongin Orang Beriman Ketika Ketika Kalian Membunuh Mereka Atas Isin Dari Allah Ketika Kalian Orang Yang Beriman Menghabisi Mereka Atas Isin Dari Allah Kapan Waktu Perang Badar Tidak Sudah Dapati Janji Jangan Lagi Janji Sama Allah Kalah Di Perang Puhut Komen Tidak Jelas Sama Allah Tidak Jelas Jangan Allah Sudah Dapati Janji Dulu Waktu Perang Badar Kan Buktinya Kalian Menang Kita Dengar Waktu Perang Badar Ini Allah Menolong Orang Yang Beriman Dari Dua Sisi Kemungkinan Dari Dua Kemungkinan Kemungkinan Yang Pertama Malaikat Turun Nebas Kepala Orang Orang Kafir Yang Jumlah Seribu Orang Islam Cuma Tiga Ratus Sekian Jatuh Kepala Mereka Orang Kafir Dengan Sendirinya Siapa Yang Nebas Ini Malaikat Allah Tentara Dari Langit Ini Kemungkinan Yang Pertama Atau Kemungkinan Yang Kedua Allah Tolong Mereka Orang Orang Islam Waktu Perang Badar Orang Islam Hatinya Dikasih Kekuatan Lebih Sehingga Satu Orang Bandingannya Bisa Melawan Sepuluh Kenapa Karena Kekuatannya Lebih Semangatnya Lebih Sehingga Orang Islam Bisa Memenangkan Pemperangan Waktu Perang Badar Ini Kemungkinan Yang Kedua Yang Bisa Jadi Kemungkinan Pertama Bisa Jadi Kemungkinan Yang Kedua Hatta Ida Fashiltum Sampai Akhirnya Di Perang Uhud Kalian Gagal Kalian Berselisi Tetap Di Bukit Atau Turun Dari Bukit Kalian Bermasihat Menyelisi Perintah Rasulullah Kapan Kejadiannya Nimbahdi Setelah Ma'arokum Matuhibun Kalian Dilihatin Sesuatu Yang kalian Cintai Apa Yang kalian Cintai Apa Yang kalian Suka Dilihatin Akhirnya Kalian Menyelisi Rasul Mestinya Tetap Di Bukit Tapi Turun Minkum Manyuridul Dunia Di antara kalian Ada yang Lebih milih Dunia Lebih milih Goni Minkum Manyuridul Akhirat Di antara kalian Ada yang milih Akhirat Tetap Di atas Bukit Kemudian Kalian Dipalingkan Dari mereka Mestinya Fokus Sama mereka Orang Kafir Tapi Malah Fokus Sama Gonima Dia Batali Akum Tapi Kejadian itu Untuk Menguji Kalian Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Gara-gara Nyelisih Rasul Kalah Gara-gara Mereka Terluka Dosa-dosanya Dimaafkan Allah mengatakan Wala Katafakun Tapi Kalian Sungguh Telah Dimaafkan Wallahu Fadlin Adal Muminin Allah Memiliki Karunia Yang besar Kepada Orang-orang Mima Tadi Sebagaimana Dijelaskan Pelajarannya Apa Pelajarannya Kita Harus Lebih Memilih Melaksanakan Perintah Allah Dan Perintah Rasul Ketimbang Nikmat Yang sedang Kita Jalanin Apa sih Nikmat Yang sedang Kita Jalanin Ya Islam Aman Masya Allah Ya Jangan Mentah-mentah Aman Gak ke Masjid Lagi Kita yang Wajib Itu ke Masjid Aman Gak Aman Yang Wajibnya Dalam-dalam Melaksanakan Perintah Allah Dan Rasul Yang Ngafalin Quran Udah Ada Misalkannya Jangan Tau-tau Udah ada Kita gak Ngafal Quran Lagi Ayo Kita Ngafal Quran Ya Mungkin Surat-surat Pendek Atau Yang Yang Lain Jadi Yang Lebih Inti Adalah Kita Mengikuti Perintah Allah Dan Rasul Wallahu Alam Yang Benar Datang Dari Allah Yang Salah Datang Dari Saya Berikutnya Masih Berkaitan Dengan Dengan Perang Puhut Ya Dengan Perang Puhut Jadi Ayat berikutnya Bercerita Tentang Kondisi Mereka Waktu Perang Puhut Kabur Nabi Manggil Manggil Mereka Kabur Nabi Manggil Manggil Ya Sampai Akhirnya Sebagian Ada yang Dikasih Nimat Tidur Nyenyak Sebagian Ada yang Gak Dikasih Nimat Tidur Nyenyak Yang Tetap Bersama Dengan Nabi Kan capek Sudah Hanya Tidur Nyenyak Mereka Yang Pada Kabur Pada Ketakutan Tidur Gak Bisa Takut Mati Kemudian Ada orang Orang Yang Yang Sotel Ada orang Orang Yang Yang Somong Kalau Gitu bilang Wah Gara Gara Ini Jadi Kita Kalah Ini Nanti Kita Bahas Pada Pertama Berikutnya Insyaallah Siapa Mereka Yang Tetap Dan Siapa Mereka Yang Kabur Siapa Yang Bisa Tidur Siapa Yang Tidur Siapa Yang Tidur Ini Akan Kepongkar Pada Pertama Yang Datang Insyaallah Wallahu Alam Besar Sebelum Kita Tutup Ada Yang Bertanya Tidak Ada Pertanyaan Berarti Jelas Insyaallah Ya Masih Penasaran Dengan Yang Setelah Nanti Selagi Akhir Belum Muncur Pertanyaan Saya Kira Cukup Mudah Mudah Bermanfaat Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.